Dunia ini telah bergeser jauh, dunia ini telah banyak yang baru, termasuk di dalam cara bernegara. Kita akan masuk kembali ke masalah Papua, agar jangan sampai salah langkah dan menyesal seperti lepasnya timur-timur dulu dan lepasnya si padan ligitan dari NKRI. Si Bosman ini belajar dan diajari dari mereka yang pernah ikut zaman revolusi kemerdekaan, kemudian diajari langsung oleh mereka yang berada di perang Vietnam, kemudian mereka menjadi bagian dari aneksasi timur-timur dan lepasnya timur-timur. Juga mereka yang bagian dari perang teluk, bagian dari mujahidin Afganistan, hingga sekarang perang gaya baru ala mesenaris yang berkembang sejak perang timur tengah terjadi di awal tahun 80-an hingga saat ini. Ketika kemarin sore soan berkunjung ke para mentor-mentor, walau sudah berusia 70 tahunan, yang pasti lebih tua dari Opung angkatannya, Opung kan di Akmil atau Akabri adalah di tahun 70-an. Ini adalah mereka-mereka mentor-mentor kita, ada yang di angkatan 67, 68, ada yang satu angkatan tahun 70-an dengan Opung, ada yang angkatan 73, 74, angkatannya Pak Prabowo dan SBY. Semua hadir dan semua merupakan orang-orang senior sejak 30 tahun yang lalu sudah mengajari dunia shadow itu apa. Dan mereka saat ini masih tajam, dan sebagian bahkan masih mengajar di lemhanas. Mereka lah yang berkesimpulan hati-hati dengan Papua. Mesenaris di sana, kalau sudah masuk, itu bahaya. Para mentor senior tersebut, saya menyebut mereka dengan nama Las Mohikan, yang sangat mengenal dunia tentara bayaran tersebut. Namun ada bentuk baru yang mereka pertanyakan, Wagner Group. Karena tepat 2 bulan yang lalu ketika data intelijen mengatakan ada mesenaris di Papua, Bosman dengan tegas mengatakan pakai Wagner Group, counternya. Menjelaskan Wagner memang rumit. Wagner Group bukan hanya PMC atau Private Military Company, atau juga bukan seperti Defense Contractor, seperti Northrop Grumman, Lockheed Martin. Juga bukan seperti Triple Canopy yang merupakan Private Security Company. Seperti Satpam namun punya senjata dan pelindung, bahkan mampu menyerang sebuah wilayah yang dibentuk oleh veteran tentara pasukan khusus Amerika, termasuk veteran Delta Force, Rangers, dan Navy Seals. Wagner Group berbeda. Wagner saat ini beroperasi di Ukraina, sebanyak 50 ribu orang. Di Suria, 5 ribu orang. Di Transitria, ada 500 personel di wilayah perbatasan Moldova dan Ukraina. Di Afrika, di Burkina Faso. Dan melatih pasukan elit di beberapa negara Afrika serta Amerika Latin, dengan markas di luar St. Petersburg ada di Argentina. Jadi, makhluk apa Wagner Group itu? Dunia baru mengenalnya di tahun 2014 ketika Rusia mengambil Crimea, wilayah selatan Ukraina, dalam sekejap lepas dari Ukraina, tanpa perlawanan berarti. Wagner lah yang beroperasi. Mereka disebut dengan nama julukan Little Green Man. Mereka berseragam militer hijau tanpa tanda pengenal apapun, secara kepangetan, dalam militer, dan bermasker. Nama Wagner berasal dari seorang komposer musik kesukaan Hitler, Richard Wagner, yang juga merupakan nama sandy atau call sign dari seorang veteran perang Rusia, Dmitry Utkin. Dmitry Utkin dikatakan merupakan pendiri dari Wagner Group ini. Namun, ada sebuah nama yang lebih harus difokuskan, yaitu Yevgeny Prigozin, seorang oligarkinya Rusia. Selama tahunan dia menyangkal dirinya ada hubungan dengan Wagner Group. Hingga tahun 2022 kemarin dia muncul di media dunia, sedang merekrut member baru Wagner dengan jumlah ribuan. Dia memimpin langsung perekrutan tersebut ke seluruh dunia. Wagner, tentaranya bukan hanya orang Rusia, namun seluruh dunia. Terutama, mantan tentara elit sebuah negara. Wagner tidak pernah merekrut non-military person, kecuali baru-baru ini, orang-orang penjara. Namun, semuanya, mereka yang rekrut adalah pasukan khusus. Bahkan bukan dari tentara biasa, tapi, semua dari pasukan khusus. Prigozin akhirnya mengaku bahwa dia membiayai dan membangun Wagner Group di tahun 2014, beralamat di gedung mewah di St. Petersburg. Sebagai perusahaan bisnis konsultan pertahanan, bekerja sama atau bermitra dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Lalu, apa hubungannya Prigozin dengan Putin? Ternyata, mereka sudah berteman sejak tahun 90-an, yang keduanya berasal di tempat yang sama, St. Petersburg. Prigozin, kala itu adalah seorang penjual hotdog. Kemudian, memiliki beberapa restoran yang Putin merupakan salah satu pelanggan tetapnya. Ketika Putin menjadi orang tertinggi di Rusia, maka Prigozin memiliki julukan baru, kokinya Putin, yang kemudian bukan hanya mengurusi makanan istana Putin, namun menjadi penyuplai makanan food supplier militernya Rusia. Semua ini awal dari kekayaan oligar Rusia ini, yang menjaga sampai dunia media di Rusia saat ini. Sejak tahun 2014, Wagner bukan hanya muncul di Crimea, namun berada di setidaknya 8 negara Afrika dan beberapa negara Amerika Latin, seperti Venezuela, sejak tahun 2019, untuk melindungi Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Di Suriah, Wagner adalah pelindung personal Bazar el-Assad. Di Afrika dipakai melindungi pemimpin negara-negara Afrika yang lemah militernya, yang rawan di Budetta. Yang ditarget Wagner dalam, kompensasinya adalah kekayaan alam wilayah negara yang dijaganya tersebut. Sebagai balasan perlindungan yang diberikan, atau sebagai bagian dari operasi militer terselubung pemimpin negara tersebut. Tambang berlian, tambang minyak, sumber daya alam lainnya adalah yang dicari Wagner. Itulah bisnis modelnya Wagner, menukar perlindungan militer dengan sumber daya alam. Tentunya, di belakang Wagner, mengapa bisa kuat? Karena ada Putin dan seluruh kekuatan Putin di dunia, bukan hanya di Rusia. Yang bisa dikatakan, ada kepemilikan atau kekuatan Putin di dalam Wagner Group tentunya. Misalnya di tahun 2017, Republik Afrika Tengah, di mana Presidennya ketika itu, Faustin Taudera, yang menghadapi pemberontakan di wilayah, wilayah tambang berliannya, Rusia mengirim senjata dan mendeploy Wagner Group. Selesai semua pemberontakan dalam satu tahun. Jadi, bagaimana? Apa kita pengen tangan bersih di Papua? Ada Wagner Group tuh, yang selalu disangkal Putin keberadaannya yang merupakan lawan berat black voternya Amerika.